Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Materi hari ini adalah konsep teknologi ya, disini ceritanya. Bagaimana materi selanjutnya dari buku Pak Mubinar, Pak Mubiar. Bisa dilihat di daftar isinya. Dan apabila kita cocokkan dengan hal yang ada disini, saya akan menerangkan tentang konsep konsep si belajar sepanjang hayat. Mengapa ini harus ditanamkan? Karena sepanjang di perkulian teknik kimia itu cukup banyak hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan kayak bentuknya kesadaran. Selain itu, konsep si sepanjang hayat ini merupakan salah satu konsep yang kita ambil dari ABET. ABET ya disini. Nah, disini ada capaian pembelajaran juga yang ada di teknik kimia. yang salah satunya itu adalah konsep si sepanjang hayat. Tapi kalau disini itu ada banyak sekali ya. Nanti dijelaskan juga ya. Setelah dari konsep si sepanjang hayat. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Bahwa di konsep si belajar sepanjang hayat itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kehidupan kemanusiaan. Lalu kehidupan fisik. Proses belajar. Lalu ada lagi upaya sistematika mencari jawaban. Mencari keingin tahuan. Terus disini adalah kemampuan berbahasa. Nomor tujuhnya adalah kecepatan membaca. Bagaimana memilih dan membaca buku ajar. Terus kita juga menerapkan metode SQ3R. Lalu kita membaca langsung kenyataan alam. Yang terakhir ada berdialog dengan alam. Dan berbagai upaya ini untuk menjawab ya. Keingin tahuan kita itu. Ini kalau setelah menjadi sardana teknik kimia baru disadari sebenarnya ya. Matai kuliah ini. Oke, disini ada poin pertama adalah kehidupan kemanusiaan dibangun oleh kehidupan fisik dan kehidupan pikirannya. Kehidupan fisik berasal dari kelahiran di dunia melalui ibukan genetikanya. Kemudian tumbuh dilengkapi dengan kehidupan pikirannya yang semakin lama semakin sempurna. Dan menentukan keberadaan kemanusiaannya. Kehidupan pikiran manusia tidak saja berupa unjuk kerja dari bagian tubuh otak, sarap, dan indera. Baik yang bersifat analisis maupun sintetis. Melainkan juga merupakan sarana dan prasarana memahami sumber dari segala sumber kreativitasnya. Ini disini ada beberapa kata yang mungkin belum bisa kamu pahami. Ada bersifat analisis maupun sintetis. Lalu ada kata sarana-prasarana. Sebenarnya kalau misalnya kamu lakukan di kehidupan sehari-hari itu kayak dapat tugas, lalu kamu menganalisanya, lalu men sintesanya, memprosesnya. Nah bagaimana bisa menyelesaikan itu? Butuh sarana dan prasarana. Seperti apa? Mungkin kawan yang baik, komputer, internet, renungan sejenak mungkin ya, butuh relax, atau juga kamu pergi ke pantai atau kemana untuk mendapatkan prasarana yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Namun ketika ini butuh suatu perenungan ya, karena yang dimaksud kehidupan fisik itu seperti apa, kehidupan pikiran seperti apa. Kalau saya sepertinya pernah menyampaikan begini, badan boleh sakit tapi pikiran jangan sampai sakit. Karena badan itu kan lelah, letih, jangan sampai pikirannya. Kalau badan fisik sakit tinggal istirahat, tidur. Tapi kalau pikiran sakit, nah ini dia dibawa liburan juga sulit, dibawa ini juga sulit, ya lama-lama jadi ya hilang akal mungkin lah ya kita bilang. Kehidupan pikiran manusia dikembangkan secara sadar melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah, baik formal maupun tidak formal. Kalau formal itu kayak TK, saya nggak tahu Piawut itu termasuk formal atau bukan ya. Setahu saya kan jenjang yang dari dulu diketahui adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP, lalu SMA, lalu perguruan tinggi. Sedangkan dikatakan tidak formal itu bisa dikatakan seperti bimian les, kursus, untuk menambah kompetensi kamu. Kayak kamu belajar naik motor, belajar naik mobil, itu termasuk tidak formal. Belajar belajar Inggris, di kursus, dan kawan-kawan. Nah ini dikatakan mulai dari SD sampai sekolah tinggi, perguruan tinggi, tempat kita berhasil meraih keserjanaan keilmuan, disebut almamater, ibu kandung keilmuan. Nomor dua, kehidupan fisik manusia itu butuh makan, minum, dan bergerak. Sehingga ia akan mati bila hal tersebut tidak dipenuhi. Demikian pula kehidupan pikiran manusia akan mati bila manusia tidak belajar atau tidak berpikir. Nah di sini ya, di kehidupan fisik yang nggak langsung ya, kalau dia nggak makan hari ini langsung mati, nggak berproses ya, badan kurus, 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 kurus. Sehingga akhirnya tidak ada lagi yang bisa dicerna, tubuhnya tidak bisa merespon, akhirnya kamu hanya istirahat di tempat tidur, dan kawan-kawan. Itu yang dikatakan hampir menuju kuma, mungkin lah ya, butuh diimpus, dan kawan-kawan. Ketika pikiran manusia itu tidak dipakai lah mungkin ya, otaknya itu ya, atau maksudnya tidak dipakai itu, maksudnya dia ajak berpikir, berpikir berat, agak sulit, seperti itu. Itu dianggap sudah berpikir mati dia sebenarnya ya. Dia berpikir tapi sebenarnya mati. Jadi bukan mengartikan kamu tidak berpikir, kamu tuh berpikir tapi berpikirnya mati. Karena di beberapa istilah misalnya ya, di saya simpangkan dari sini ya, untuk minyak bumi misalkan ya, sumur itu ada tiga jenis. Sumur air, sumur minyak, sama sumur mati. Nah sumur mati ini tetap ada bentuk sumur ya, namanya sumur kan ke bawah ya. Itu tetap ada. Mengapa suatu saat sumur ini akan menjadi sumur minyak, air, dan kawan-kawan. Dia bisa aktif kembali. Seperti yang kita ketahui, juga gunung ya, gunung merapi, gunung mati, gunung tidak aktif, tiba-tiba aktif. Ya karena pergerakan lempengan. Nah arti kata, seseorang yang mungkin mati pikirannya, bisa saja hidup kembali. Mungkin, ya saya tidak tahu itu ya, karena yang saya tahu adalah, selama ini adalah kehidupan-khidupan yang ada di alam, dan kawan-kawan saya tidak tahu. Mungkin juga ada yang kamu temui ya. Nidia, jangan sampai pikiran kamu jadi mati. Tidak jarang manusia fisiknya masih hidup, tetapi pikirannya telah mati atau mandat. Nah ini bahayanya. Ini yang sering kita lihat di pinggiran jalan ya. Kadang-kadang tidak pakai baju bahkan. Nah, sehingga kita harus selalu mahasis diri, apakah proses belajar masih berlangsung dalam diri kita atau tidak. Proses belajar ditunjukkan oleh adanya rasa ingin tahu yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan. Bertanya. Tidak bertanya atau tidak ingin tahu berarti tidak ada proses belajar. Tapi perlu digarisbawahi. Bertanya ini masuk ke esensi atau tidak. Terus juga diskusinya menjadi hidup atau tidak. Membosankan atau tidak. Karena kadang-kadang, pertanyaan yang dilemparkan itu sebenarnya sudah disampaikan. Kalau ingin bertanya untuk melebarkan dari apa yang dijelaskan, itu oke. Jadi bagus. Jadi lebih ke teknisnya nantinya. Tapi kalau misalkan bertanya, yang sebenarnya kamu aja tidak tahu pertanyaan, ini sering sekali saya temui di mahasiswa masalahnya ya. Jadi, ini real ya. Waktu itu saya ngajar di elektro. Di kelas A, kalau tidak salah ya. Amat novel kalau tidak salah orangnya ya. Tidak apa-apa kalau disebut ya. Saya sudah bilang tugas ini akan dikumpul di hari Senin, tangan sekian-sekian-sekian, jam sekian. Oke. Ada pertanyaan, nanya dia. Ibu tugasnya kumpul jam berapa dan hari apa? Saya bengong. Kemana aja ini bocah ya? Ibarat kata ya, saya bilang, Saya bilang mah jawabnya, kamu kurang kelamaan liburan ya. Kayaknya dia bengong ya. Dia tidak nge gitu ya. Setelah keluar dari kelas, baru tahu kalau sebenarnya dia bertanya yang sudah saya sampaikan. Seperti itu ya. Jadi, kita harus sering tanggap dengan apa yang mau kita tanyakan itu. Sudah belum, jangan sampai. Kalau kita yang di dalam forum ya, di dalam forum dalam perkulian ini, kita dari tadi menyimak ya, itu akan men-link dari satu poin, dari poin satu, poin dua, poin tiga. Setelah itu, jangan, pasti ada yang bertanya nanti, bertanya hal yang kontekstual, yang sebenarnya sudah disampaikan. Nanti kamu yang sebagai penonton, melihat pertanyaan kawan-kawan itu, itu kan udah dijelasin ya, kenapa dia tanya lagi ya. Nah, itu dia. Tapi ya kalau mau bertanya, silahkan saja ya. Nanti kan kita lihat saja tangkapannya seperti apa. Oke. Semakin dewasa seseorang, mestinya semakin canggih proses belajar yang berlangsung dalam dirinya. Itu benar. Berarti semakin canggih pula, caranya ia bertanya. Dengan demikian, tanpa dibarangi kesadaran, membangkitkan rasa ingin tahu. Kegiatan di sekolah, seperti kuliah, membaca, atau pradikum, bukanlah proses belajar yang meningkatkan kehidupan pikiran seseorang. Namun sekedar kegiatan merekam dan latihan fisik belaka. Jadi, kalau misalkan ada yang mengatakan, kamu kan sudah kuliah, sudah sarjana, pasti dapat dong pekerjaan yang muda. Nah, ini dia jawabannya. Karena kuliah itu hanya sekegiatan merekam dan latihan fisik belaka. Karena dunia aslinya nanti ada di dunia pekerjaan. Bukan mengartikan, bu, ngapain sih kita belajar ini, padahal nanti juga di perusahaan tidak dipakai. Itu merekam dan latihan fisik. Masa iya, ada pertanyaan gini, bu, latihannya matematika ABC, kok yang keluar ujiannya jauh banget? Tengtong, ya. Jawabannya seperti itu. Sebenarnya, kita bilang gini, akhirnya, dari latihan itu sebenarnya, melatih kamu, agar nanti mampu melakukan proses belajar sesungguhnya. Jadi, kadang-kadang ada yang salah kaprah di perjalanan. Mungkin juga lagi diskusi dengan mahasiswa buat sertifikat. Ketika buat sertifikat, kemarin dia bilang di Aspen Heisis, lo, kok nggak ada terdatangan ketua himatemia? Terus dia jawab, lah, kan contoh komen seperti itu, bu. Segala sesuatu itu ada alasannya mengapa merujuk ke sana. Tidak arti karta, oh, ini begini, oh, dipakai seperti ini. Oh, bukan, bukan seperti itu, ya. Ada alasannya. Jadi, jangan, itu mah meniru, ya, tanpa tahu apa fungsinya. Oke, selanjutnya, no. 4. Upaya sistematik setelah merumuskan rasa ingin tahu dalam bentuk pertanyaan, adalah mencari jawaban. Jadi, bukan sekedar bertanya saja. Sebenarnya, dia akan menjawab ke sini, terus kamu mau teruskan lagi apa nggak pertanyaan itu. Karena sebenarnya, bertanya itu bukan di bagian permukaan. Kita akan menanya ke bagian inti yang lebih dalam lagi. Yang karena, ternyata kan orang, kalau menjelaskan tidak terlalu detail, ya. Salah satu cara paling mudah untuk mencari jawaban, adalah bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang hal itu. Betul. Berguru. Komunikasi dengan seorang guru sangat manusiawi, karena diselenggarakan dengan nalar, rasa, dan bahasa, dan gerak yang telah sama-sama dipahami. Sangat manusiawi. Kelembagaan berguru ini berkembang menjadi suatu sistem pendidikan yang formal, yang menganut paham, seakan-akan makin banyak guru adalah makin baik. Nah, ini tolong juga dipahami, apakah benar semakin banyak guru ini, karena ada beberapa pergeseran, karena begini ya, ada beberapa karakter dari manusia itu, yang dia cukup sedikit bertanya, tapi dia bisa jalan sendiri. Ada yang banyak bertanya, ternyata nggak jalan-jalan juga. Ada juga yang nggak bertanya, ternyata jalan dengan sendirinya. Ada yang nggak bertanya, nggak berjalan sama sekali. Itu beberapa saya temuin juga, ditemuin di beberapa kelas. Misalkan dia kuliah, duduk di belakang, terlambat, tidak ngerjain tugas, terlihat tidak fokus, tidak berkomunikasi seperti orang apatis, tapi ternyata ujian oke-oke aja. Keluar dari kuliah itu, ternyata sikapnya jauh lebih baik. Ya, mungkin hari itu sedang ada tekanan, atau apa, saya juga kurang tahu ya. Lima, cara lain untuk menjawab keingin tahuan, adalah membaca buku. Nah, ketika kita mengatakan membaca buku, kamu dapat membaca bukunya dari mana? Membeli, kalau dia e-book enak, silakan bantu dengan print. Karena kalau kita bilang, kita punya buku, sedangkan kita pelatihan, itu tidak mungkin kita membuka file. Jadi, saya sarankan, jika masih tidak bisa, baca dengan e-book ya, print. Karena sebelum zaman yang sekarang, dahulu kala, kami tidak tahu bagaimana menjodot buku. Saat itu internet masih low ya, sangat sulit dan mahal. Jadi, kami itu ya, punyanya hard copy, buku, buku cetak ya, buku cetak. Dan itu bukunya kan tebal sekali, kalau saya sih nge-print ya, nge-print pribadi, dicicil sehari berapa, sehari berapa, udah itu dijilid ke potokopian, terus dapat. Nah, disitulah bisa. Nah, karena sekarang move ya, dari suatu tempat ke tempat lain, jadi baca e-book. Tapi, buku-buku yang lama itu tetap aja dibawa, karena untuk menghilangkan rasa kekhawatiran. Karena kan di buku itu banyak catatan dan count-count. Tapi, dengan sekarang ya, maksudnya, dengan buku yang baru, mau metode yang baru, itu tidak masalah buat saya. karena sepanjang itu namanya buku, mau dia hard copy atau stop copy, saya tidak masalah. Tapi, kalau misalkan, bukunya itu buku bahasa Indonesia, tidak bisa download, maka harus beli. Sedangkan, untuk menyampaikan materi ke kalian, dalam bentuk seperti ini, powerpoint ya, sorry, PDF, maka saya harus memfotonya satu-satu, untuk bisa menyampaikan ke kamu. Seperti itu. Jadi, membacalah buku, karena ketika membaca buku itu, banyak tafsiran ya. Tapsiran itu maksudnya, pemahaman yang berbeda, dari satu orang, ke orang yang lain. Jadi, kalau misalkan dapat materi, makanya saya tidak, tidak bisa dikatakan, saya jarang sekali, bahkan tidak pernah membuat PPT, untuk sebuah perkuliahan. Mengapa? Saya khawatir, apa yang saya sampaikan, itu ada beberapa yang mungkin, saya lompat, lupa. Jadi, lebih baik kita sama-sama, membaca PDF. Buku aslinya dari mana? Dari situ, bisa penalaran masing-masing ya. Misalnya, jadi kamu tuh, bisa membaca lebih baik lagi. Nah, kalau misalkan PPT itu, bentuknya rangkuman, tapi kalau rangkuman itu, setelah sekian, saya ngasih tugas ke mahasiswa, kan dalam bentuk rangkuman itu, ada beberapa yang hal, seharusnya dicantumkan, tapi tidak dicantumkan. Dan rangkuman itu, bukan meng-copy paste. Bukan ya. Bisa buat bagan besar, segala macam, untuk memaparkan materi ini, dengan lebih jatil lagi. Ya, tapi bukan copy paste. Oke, lanjut, membaca buku adalah cara yang paling objektif, dan mengetahui berbagai informasi kilman yang merupakan kompilasi pengalaman manusia yang tertulis secara sistematik. Budaya membaca buku dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan membaca buku, perpindahan informasi dapat langsung terjadi dari tangan pertama si penulis, dengan seluruh pembaca bukunya. Baca tulis adalah budaya dasar umat manusia untuk meningkatkan peradabannya. Oleh karena itu, tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah kemampuan dasar kemanusiaan yang tidak dapat tergantikan. Kemampuan seseorang untuk membaca dengan cepat dan menulis dengan baik harus dipelihara setiap saat. Nah, ini jadi harus sering-sing banyak membaca. Jadi, kita ketika membaca sesuatu, misalnya, melihat bacaan di pinggir jalan, lalu kita membaca sebuah buku, itu harus tanggap dengan satu main point ya. Maksudnya, ini topiknya apa, intinya apa, segala macam, jangan sampai salah. Karena kalau seperti itu, kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan dengan informasi yang diberikan. Untuk membaca sangat diperlukan kemampuan berbahasa yang baik. Kemampuan berbahasa tidak sekedar penguasaan, pemberaharaan, atau tata bahasa. Tetapi juga mencakup kemampuan berekspresi dan apresiasi. Di samping bahasa dari berbagai bangsa yang maju tingkat kelemuannya, dalam beberapa hal matematika, yang namanya dikatakan ilmu pasti, juga merupakan bagian dari bahasa keilmuan, terutama untuk secara tepat mengungkapkan tingkatan kepastian. Kemampuan berbahasa yang tinggi membuka peluang untuk mengungkap pengertian yang tersirat maupun tersirat pada tingkat kesahaman yang tinggi. Mungkin ini sekedar contoh ya, karena saya baru di Tanah Sunda, ketika orang ngomong sangu, saya itu bingung ya, itu dimakan sangunya. Saya bingung kok uang jajan dimakan ya, saya bilang gitu. Ya, karena pemberaharaan kata dia. Ternyata sangu itu adalah nasi. Lalu ini sering sekali kita di dalam chat ya, di dalam grup ya, oke bu, sebaiknya baik bu. Tapi ketika kita mengatakan baik bu, baik pak, itu benar paham apa yang mau kita lakukan. Bukan sekedar pertanyaan baik bu. Nah, itu dia. Dibaca kembali dan kawan-kawan. Ya, mungkin adalah di grup itu saya jawab apa baiknya dan tidak dijawab ya. Buat saya, ya itulah orang tidak mau mengungkapkan berbahasanya. Ya, kalau misalkan berani dong bertanggung jawab dengan apa yang ditulis dan kawan-kawan, sehingga kita tidak ada hal yang lain ya. Oke, tujuh kecepatan membaca juga diperlukan, sehingga kemampuan untuk membaca cepat ini perlu dilatih, dipelihara, dan ditingkatkan. Huruf adalah lambang bunyi, kata adalah lambang arti, kalimat adalah lambang pesan, dan alinia adalah lambang pokok pikiran. Oleh karena itu, perlu dilatih, membaca alinia, agar dapat menangkap rangkaian pokok-pokok pikiran secara cepat dan tepat. Yang bersama dengan itu dapat ditangkap pesan utamanya dari kalimat kunci dan pengertian dasarnya dari kata kunci. Nah, ini mungkin bisa diimplementasikan nanti kalau buat artikel di abstrak. Ya, kalau di abstrak itu, judul jangan sampai dijadikan abstrak, kata kunci. Ya, karena di judul itu pasti sudah mau mention. 8. Kemampuan untuk memilih dan membaca buku ajar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Keperpustakaan dengan segala tata caranya harus merupakan bagian dari kehidupan mahasiswa. Mahasiswa harus bisa menggunakan katalog atau software yang tersedia untuk meneruskan buku dan memilih buku mana yang harus dibaca. Pengertian dari setiap jenis buku harus dipahami sehingga tepat dan benar menggunakannya. Mahasiswa harus mampu mengenal perbedaan buku referensi, ensiklopedia, buku abstrak, buku indeks, kamus, monogram, dan lain-lain terhadap buku ajar, jurnal, dan catatan lainnya. Sebenarnya begini ya, ketika kita mau milih baca buku ya, kita contohkan bukunya adalah sebentar, saya kan ada tuh yang mengajar kuliah bukunya si Charles. kan kita hanya pakai Capture 1 dan Capture 20 saja. Kok Capture 2 dan Capture 19 tidak dipakai sih bu? Jadi kita menyesuaikan, menyesuaikan yang di sini tuh apakah sama dengan yang ada di RPS. Ya, di sini. Jadi di sini dilihat. Oh, di sini ada History of Chemical Processing Industry. di sini dia bilang itu akan menjelaskan, ya, menjelaskan apa namanya, perkembangan teknik kimia. Jadi, ini yang kita butuhkan. Lalu juga di sini kita menemukan, ya, kata yang, bentuk yang, ya, kata kunci lah kalau kita yang digunakan dalam proses teknologi. Dalam proses teknologi. Terus juga melis alternatif sumber minyak bumi, ya, kita yang digunakan di masa depan. Nah, ini masih masuk. Kalau ini, dia lebih cenderung ke Petroleum, saya lihat. Tidak ke industri yang secara umum, ya, dia selalu mengatakan di sini adalah Petroleum. Karena di sini dia bilang ada cracking, terma cracking, distilasi, itu udah bagian dari namanya Petroleum. Ya, kita sudah umum dianggap seperti itu. Lalu, ketika saya, kalau misalnya masuk ke nomor 45, Equipment 1, Equipment ini, dia bilang di sini, Describe the basic hand tools used in industry. Ini kayaknya nggak masuk ke materi ajar saya ini. Terus, dia bilang Identify and describe the fault used in industry. Dia mau jelasin tentang fault, bukaan. Loh, nggak masuk. Nah, ini kita memilah apakah benar atau tidak. Untungnya ini kan buku bahasa Inggris, ya, kalau bukunya ini nggak ada di, kita bisa download, udah beli, cuma bab 1 sampai bab 20 saja yang dipakai, ya, buang-buang uang kesannya, ya. Di sini juga describe how a steam turbine works. Jadi, loh, kok ini tentang penggerak turbine yang kerjanya kayak apa, gitu kan, Terus juga, dia bilang seal bearing dan lubrication, ya. Loh, kok tentang oli di sini, pelumasan, udah bagian maintenance ini, sampai ada dynamic and positive displacement compressor. Kita lagi nggak jelasin ini. lalu saya klik aja nomor 10, proses teknologi system 2. Dia bilang, di sini adalah, aduh, describe the different type of reactor usage. Oke, ini reactornya masih masuk, tapi begitu masuk ke sini, hanya ngomongin distillasi, how a scrubber operate, compare and contrast separation and distillation system. Terus, dia bilang, describe typical plastic plant equipment. terus dia bilang, how extruder operate, how a refrigeration system work, lah. Kok ini ngomong sistem pendinginan, segala macam, nggak ada. Sampai akhirnya, masuk ke bab 20, di bab 20 itu, masuk ke kita. Karena dia bilang, describe industrial process and system. Describe the economic impact of US, chemical manufacturing industry. Oke, ini masih masuk lah, dia bilang. Selebihnya, enggak. Nah, itulah yang diminta di sini, kita mampu memilih dan membaca buku ajar. Nah, perpustakaan, ini sekedar sharing, silakan saja. Apa namanya? Misalnya, kamu ke perpus, kalau kebiasaan saya, dulu perpus saya baca setiap lorong-lorong, jadi buku mana yang urusannya dengan teknik kimia. Karena, ya, anggap aja di gram media, kita bilang, kayak gram media itu sudah saya susuri, lorong-lorong teknik kimia, saya bilang, ya, ya sudah. Karena memang bukunya kan based on bahasa Inggris, ya, bisa dibilang agak sulit. Jadi, kalau yang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, saran saya sih, baca buku Inggrisnya, jadi lebih tahu ya. Tapi, biasanya yang mentransit sudah cukup pakar ya, maksudnya, tidak begitu. Tapi, kalau misalkan ada beberapa bahasa yang memang harus bahasa Inggris, ya, agak sulit ya, mentransit ke Indonesia-nya. karena sudah dalam head kamu, dalam kepala kamu, dalam pikiran kamu, ya, itu, ya, artinya itu. Jadi, tidak bisa diubah ke sana karena sudah terlalu umum ya. Lalu, mahasiswa juga harus bisa menggunakan katalog atau software. Kalau di dalam penelusuran itu ya ada searching ya, tombol. Dan, itu tidak bisa melihat daftar isi itu secara full. Jadi, mau tidak mau, download, baca dulu satu-satu. Terus penelusuran pengertian ya, jadi kamu harus bisa bedain buku ini mana, segala macam. Oke, sampai sini dulu, nanti saya lanjut lagi untuk sampai ke yang di bawah, ya, paling beberapa menit di atas agar lebih detail saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel DCU. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.